Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabar teman-teman teman lagi hari ini dengan nanang nah hari ini saya mau memperkenalkan apa itu exchange server 2016 nah mungkin kamu pernah lihat di video saya tentang instalasi exchange server 2013 nah exchange server 2016 ini merupakan versi terbaru dari exchange server yang nantinya akan menggantikan exchange server 2013 dan di bawah video ini ada description disana ada link menuju blog saya yang lain kamu bisa klik disana untuk dapatkan update terbaru seputar dunia IT lainnya nah apa itu exchange server 2016 exchange server 2016 itu adalah versi exchange server terbaru dari microsoft yang akan menggantikan exchange server 2013 dan juga exchange server 2010 dan tentu saja exchange server 2016 ini memiliki banyak fitur yang baru yang lebih bagus dibandingkan exchange server 2013 dan exchange server 2010 nah apa bedanya exchange server 2016 dan exchange server 2013 kalau di exchange server 2013 itu ada 3 rules atau fungsi dari exchange server server tersebut ada yang berfungsi sebagai mailbox server kemudian ada yang rule yang berfungsi untuk client access server dan juga edge transport server nah di exchange server 2016 rule tadi dipangkas menjadi hanya 2 server rule saja yaitu mailbox server rule dan edge transport server rule jadi fungsi untuk mailbox server dan client access servernya di exchange 2016 itu disatukan dan menambahkan edge transport server jadi hanya ada 2 rule di exchange server 2016 nah mailbox dan client access ini digunakan untuk menyimpan database mailbox dan akses ke exchange server karena sedangkan edge transport rule ini biasanya digunakan sebagai email gateway untuk menyaring email yang berasal dari internet jadi sebagai anti-spam maupun sebagai anti-virus jadi hanya ada 2 nah kalau dibandingin exchange 2010 itu lebih banyak lagi ya exchange server 2010 rule nya itu ada 5 tapi di 2016 sudah dipangkas menjadi hanya 2 ya sehingga lebih simpel lagi untuk instalasi kemudian manajemen dari exchange server 2016 lebih simpel dibandingkan manajemen exchange server 2013 nah untuk edge transport roll nya itu sama peranannya dengan transport roll yang ada di exchange 2013 jadi biasanya dipasang di suatu network yang terisolasi yang namanya DMZ atau di military zone dia menyediakan fungsi anti-spam dan antivirus sebagai email gateway seperti itu nah cuman kalau kita mau menggunakan email gateway pihak ketiga itu juga bisa jadi kita hanya memasang mailbox server lo saja di exchange server 2016 sedangkan email gateway atau anti-spam dan antivirus nya itu gunakan yang pihak ketiga misalkan menggunakan iron port menggunakan 40 mile menggunakan IMSVA atau softbox dan yang lainnya jadi bisa kita kombinasikan dengan produk pihak ketiga biasanya saya menggunakan yang pihak ketiga karena mungkin lebih aman nah kemudian untuk klien di exchange server 2016 ini lebih baru web interface nya sehingga kalau mau men-search email itu lebih cepat kalau mencari orang atau kontak juga lebih cepat di outlook yang ada di exchange server 2016 ini nah kemudian ada fitur mapi over http itu sebenarnya sudah ada di exchange 2013 namun di exchange server 2016 ini dia juga mendukung outlook anywhere jadi rpc over http dan ini digunakan untuk klien-klien yang gak support mapi over http jadi kita bisa menggunakan exchange server 2016 untuk outlook klien yang tidak mendukung outlook anywhere nah kemudian untuk exchange 2016 dia juga bisa berkolaborasi dengan sharepoint 2016 jadi dia bisa nge-link ke web dan men-share dokumen yang ada di OneDrive atau cloud-nya Microsoft jadi daripada di-attach ke email maka bisa kita linkkan ke sharepoint dokumen yang ada di OneDrive nah kemudian juga Microsoft itu memiliki yang namanya exchange online atau exchange on the cloud nah jadi exchange server 2016 itu juga bisa melakukan hybrid configuration wizard jadi untuk hybrid dengan office 365 itu di exchange 2016 itu tidak dimasukkan tapi kita kita bisa memilih hybrid kita akan download aplikasinya dan menginstall hybrid configuration wizard itu sebagai small apps untuk integrasi dengan exchange online yang ada di cloud nah kemudian fitur lain dari exchange server 2016 ini adalah messaging policy dan compliance nah disini ada fitur yang namanya DLP atau data loss prevention jadi DLP ini akan memprotect informasi sensitif ya sehingga tidak di expose ke luar misalkan informasi kartu kredit kemudian informasi nomor jaminan sosial dan sebagainya jadi nanti di exchange server 2016 itu ada rule ya yang bisa kita gunakan untuk data loss prevention nah kemudian exchange server 2016 itu juga memiliki in place archiving retention dan discovery jadi kita bisa melakukan archiving di exchange server 2016 nah mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini tentang mengenal exchange server 2016 kamu bisa kasih like komen dan share video ini dan juga klik link yang ada di description untuk menuju blog saya yang lain serta subscribe channel ini untuk dapatkan informasi terbaru sebetah dunia IT terima kasih sampai jumpa kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati